Saat itu juga disebut-sebut menjadi genosida pertama dalam sejarah dunia. Kuen menyewa 100 ronin atau samurai Jepang sebagai algo jual dengan 1.600 pasukan VOC, 300 orang tahanan, 286 budak belian, 18 hingga 40 awak kapal untuk mewafatkan penduduk bandar tanpa pandang bulu. Madagaskar dan Martinike menghasilkan pandan cengkih yang lebih unggul dari Maluku, termasuk yang kita kenal sebagai cengkih Zanzibar. Sedangkan bibit pala berhasil tumbuh subur di Granada, Tom Pires menyebut Tuhan telah menciptakan tiga emas dari timur, pala dari bandar, cengkih dari ternate, dan kayu cendana dari timur. Membuktikan bahwa Maluku Utara adalah titik penting dalam geopolitik dunia sejak abad pertengahan. Dengan melihat persebaran benteng-benteng yang dibangun bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, menandai bahwa Maluku Utara telah menjadi center of the wheels of commerce. Profesor Abelapian pada forum diskusi ternate sebagai bandar jalur sutra yang diadakan UNESCO dan Dirjen Kebudayaan di Ternate pada tahun 1996, menyebutkan bahwa peradaban dan globalisasi klasik terjadi karena Silk Road atau jalur sutra. Dan Silk Road sendiri diawali dari Spice Road atau jalur empah, di mana Maluku Utara adalah titik awalnya sebagai Spice Road. Fernand Braudel, sejarawan Perancis, membawa pandangan baru bahwa kita patut bersejarah secara totalitas. Adapun jalur empah sendiri telah melahirkan inovasi ilmu navigasi dan pemetaan dunia secara benar. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi maritim hingga militer, juga terjadi pertukaran budaya antarbangsa dan serta terciptanya kota-kota dunia pada jaringan jalur empah tersebut. Pada masa lalu, kota-kota di belahan Asia Tengah, Eropat Timur Tengah, hingga Afrika dan Nusantara adalah titik-titik jalur empah masa lalu yang tetap eksis hingga menjadi kota modern sekarang. Menurut Amira Kebenison dan Alison L. Gascoigne dalam Cities in the Premodern Islamic World, The Urban Impact of Religion, State and Society pada tahun 2007 menjelaskan tentang keberadaan kota-kota pramodern dunia Islam ini dengan baiknya, di mana jalur-jalur perdagangan rempah masa lalu berlangsung dan menjadikan kota-kota tersebut sebagai pusat peradaban. Sama halnya dengan penjelasan dari Valerie Hansen pada tahun 2012 tentang jalur sutra yang melintasi kota-kota Asia Tengah, di mana jalur empah atau karavan road masa lalu berlangsung. Dengan artefak benteng-benteng Eropa abad pertengahan yang terbanyak jumlahnya di kawasan Nusantara hingga kini, membuktikan bahwa Maluku Utara adalah titik penting dalam geopolitik dunia sejak abad pertengahan. Dengan melihat persebaran benteng-benteng yang dibangun bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda, menandai bahwa Maluku Utara telah menjadi center of the wheels of commerce. Tidaklah meherankan jika Prof. Darwis Kudori, guru besar Universitas Lehaf Reparis dalam sebuah forum di Ternate pada 2012 menyatakan bahwa tidak ada peristiwa sejarah di pentas dunia, khususnya Eropa dan Amerika, yang tidak terkait dengan Nusantara. Sejarawan Universitas Hairun Ternate Rustam Hasim pada 2013 dalam dari Cengkih ke Kerang Mutiara, perdagangan di keresidenan ternyata pada tahun 1854 sampai 1930 menyebutkan, Maluku Utara sendiri bukan saja menghasilkan rempah, namun telah memperdagangkan demikian banyak komoditi selain rempah untuk dijual ke mancanegara. Rustam mencatat, sirip hiu, mutiara, sirip penyu, kopra, kakao, tembakau, damar, getah, yang menjadi komoditi perdagangan antara Maluku Utara dan Papua yang diperdagangkan ke mancanegara pada zamannya. Sementara Tom Pires, seorang Portugis yang turut menjadi saksi mata saat kejatuhan Bandar Malaka ke tangan pasukan Alfonso de Albert Cuecki pada tahun 1511, mencatat dalam karyanya pada Suma Oriental pada 1944 bahwa Cengkih dan Pala hanya berada di Kepulauan Maluku dan tidak ditemukan di tempat lain di bagian dunia manapun. Tom Pires menyebut Tuhan telah menciptakan tiga emas dari timur, Pala dari Bandar, Cengkih dari Ternate, dan Kayu Cendana dari timur. Bahkan Dr. Hank Ney Meyer pada tahun 2013, sejarawan ahli Maluku pada Leiden University, dalam diskusi buku tentang revolusi Sultan Nuku Karyamuri dan Es, Wijoyo di Kampus Universitas Indonesia Depok mengatakan bahwa semua peristiwa di Eropa sangat terkait dengan Maluku. Sebut saja antara lain penemuan Amerika sebagai benua baru oleh Christopher Columbus pada 14 Agustus 1498. Ini terjadi karena kesalahan Columbus membaca navigasi mencari jalur ke Ternate dan Tidore. Lalu ada perjanjian Tordesilas pada tahun 1494 hingga Traktat Saragossa pada tahun 1529 yang membagi dunia atas dua bagian untuk Spanyol dan Portugis. Semua terjadi karena perebutan hakemoni antara Maluku Utara sebagai Spice Islands. Termasuk juga pertukaran New York dan Manhattan dengan Kepulauan Rune antara Belanda dan Inggris melalui perjanjian Breda pada tahun 1697 untuk mengakhiri Anglo-Dutch War. Seorang misionaris Perancis Pierre Poivre pada tahun 1700-an berhasil menyelendupkan bibit cengkeh dan pala dari Pulau Mayo Batang II. Ini terjadi pada tahun 1769-1670 ke Kepulauan Mauritius. Namun iklim di sana ternyata kurang kondusif. Lalu sebanyak 70 bibit pohon cengkeh dan pala dan sebanyak 400 pohon dari pertani dan ribuan biji pala di bawah Pierre Poivre ke Madagaskar dan ditanam di Mont Plesier dan Taman Botani di Seyen. Dari bibit-bibit inilah, pada 1790-an, Madagaskar dan Martinique menghasilkan panen cengkeh yang lebih ungguh dari Maluku, termasuk yang kita kenal sebagai cengkeh janzibar. Sedangkan bibit pala berhasil tumbuh subur di Granada, bahkan bisa dibilang lebih subur dibandingkan di bandar. Oleh karena ini pula, tak heran Granada menggunakan buah pala sebagai lambang negaranya. Dan karena berhasil membawa bibit dari Nusantara ke negeri lain, Pierre Poivre dinyatakan sebagai Bapak Botani. Tidak mengherankan jika sejarah berdarah, Jan Petersquen juga beralah dari Kepulauan Maluku. Ia disebut-sebut sebagai pelaku genosida atas 14.000 penduduk asli Kepulauan Banda pada 1621 untuk memonopoli perdagangan rempah Maluku. Ambisi serakah karena gelap mata merebut harta kalun paling berharga di dunia? Saat itu juga disebut-sebut menjadi genosida pertama dalam sejarah dunia. Kuen menyewa 100 ronin atau samurai Jepang sebagai algojo dengan 1.600 pasukan VOC, 300 orang tahanan, 286 budak belian, 18 hingga 40 awak kapal untuk mewafatkan penduduk Banda tanpa pandang bulu. Dari 15.000 penduduk Kepulauan Banda, hanya tersisa seribu yang lolos dari pembataian Kuen. Monomania Belanda juga ikut memakan korban sesama bangsa asing lainnya yang telah mendagang rempah di Maluku. Pada 1623, terjadi insiden pendarah Amboyna Massacre, di mana diwafatkan 21 orang pendagang Inggris dari East India Company, Portugis dan Jepang di benteng Victoria, Ambon. Mereka dituduh berkonspirasi melawan VOC. Sejarah menunjukkan bahwa pendagangan rempah-rempah mampu mengubah kehidupan bangsa-bangsa. Tidak hanya rempah, Indonesia sampai hari ini memiliki sumber daya yang melimpah. Nusantara yang bisa merubah dunia harus selalu menjadi penyemangat bagi semua anak bangsa untuk selalu bangga akan kehebatan anak moyang kita di masa lalu. Dan kita yang harus meneruskan semangat perjuangan mereka untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar seperti impian pahlawan-pahlawan kita di masa lalu. Ucapan Insinyur Soekarno yang terkenal, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat mendiri sebagai suatu bangsa yang berdeka. Terima kasih telah menonton!